Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo Senin siang membuka Our Ocean Conference di Nusa Dua Bali Dalam pidatonya Jokowi mengajak seluruh negara berkomitmen menjaga laut di dunia Dalam pertemuan tersebut Jokowi juga menegaskan bahwa Indonesia berkomitmen menjadikan kekuatan maritim Indonesia yang terkuat di dunia Presiden Jokowi tiba Senin siang membuka Our Ocean Conference atau konferensi kelautan tingkat dunia di Nusa Dua Bali Jokowi tiba didampingi sejumlah menteri yakni Menteri Luar Negeri Retno Marsudi serta Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujia Stuti Dalam pidatonya Jokowi mengajak seluruh negara di dunia berkomitmen menjaga laut Mengingat lebih dari 90 persen perdagangan dilakukan di laut Presiden menyatakan 40 persen nilai perdagangan dilakukan melalui laut serta 61 persen minyak dunia didistribusikan lewat laut Jokowi menilai kekayaan laut diperkirakan mencapai 24 triliun dolar Amerika Namun saat ini laut masih memiliki sejumlah permasalahan seperti perompak, pembacakan kapal, sampah plastik, polusi air hingga rusaknya terumbu karang Sebagai negara kepulauan, pemerintah Indonesia saat ini mulai melakukan pembahasan peraturan kelautan mengingat Indonesia tengah serius untuk menjadi negara maritim terkuat di dunia Dalam 4 tahun terakhir, pemerintah terus meningkatkan konektivitas antar pulau dengan tol laut serta pembangunan 477 pelabuhan Lebih dari 90 persen total volume perdagangan dunia dilakukan melalui laut Lebih dari 40 persen nilai perdagangan dunia juga dilakukan melalui laut 61 persen total hasil produksi minyak mentah dunia didistribusikan melalui laut Kekayaan laut dunia diperkirakan senilai 24 triliun dolar Amerika Ratusan juta manusia hidup tergantung pada sektor perikanan dan rantai pasoknya Hampir setengah penduduk dunia sekitar 3,2 miliar manusia hidup Dalam radius 100 km dari lautan Jangan terlambat berbuat untuk laut kita Satu negara tidak dapat menangani tantangan yang kita hadapi Satu negara tidak dapat mengoptimalkan manfaat laut bagi masyarakat dunia Pemerintah saja tidak mungkin menyelesaikan semuanya Oleh karena itu diperlukan kerjasama, cooperation, collaboration We need multi-stakeholder partnership We need global partnership Semua kerjasama global untuk mencapai sustainable development goals Khususnya terkait perlindungan laut Kita memerlukan revolusi mental untuk menangani tantangan di laut Dan mengelola laut secara berkesinambungan OOC harus menjadi motor penggerak Revolusi mental global untuk merawat laut Indonesia sudah bertekad untuk menjadi kekuatan maritim dunia Untuk itu Indonesia telah membuat kebijakan kelautan Indonesia dan rencana aksinya Our Ocean Conference tahun ini dihadiri lebih dari 1.900 peserta Dan 8 kepala negara dari 37 negara yang menjadi peserta OOC 2018 Konferensi kelautan berlangsung selama 2 hari Mulai tanggal 29 Oktober hingga 30 Oktober 2018 Dengan pembahasan tentang masalah kelautan Anada Bagus, Kadek Santosa, Kompas Dewata Saudara di tengah-tengah pembukaan konferensi kelautan tingkat dunia Presiden Jokowi Dodo sempat membacakan puisi tentang kelautan Pembacaan puisi ini dimaksudkan untuk mengajak para peserta konferensi Bersama-sama menjaga kelestarian laut dunia Pembacaan puisi oleh Presiden mendapat apresiasi dari para peserta Dengan memberikan tepuk tangan Puisi ini dibacakan Presiden dihadapan 8 kepala negara Dan sekitar 1.900 peserta dari 37 negara di dunia Saya ingin tutup pidato saya dengan membacakan sebuah puisi Jangan lagi punggungi lautmu Tataplah dia Rangkulah dia dengan hatimu Jadikan dia sahabatmu Sahabat yang akan memberi kehidupan Untuk kamu Untuk cucumu Untuk cicitmu Laut bukan menjadi pemecah Laut adalah pemersatu Pemersatu jarak antara darat Pemersatu berbagai peradaban anak manusia Laut harus menjadi samudera kesejahteraan Laut harus menjadi samudera perdamaian Rawat dan cintailah lautmu Samudramu Laut adalah masa depanmu Pembacaan puisi bertujuan untuk mengajak seluruh anggota OCC bersama-sama komitmen menjaga kelestarian laut Puisi tersebut sekaligus menjadi penutup pidato presiden di acara pembukaan konferensi kelautan internasional Our Ocean Conference 2018 Selain membuka konferensi laut internasional Presiden Joko Widodo juga membuka konferensi kelapa sawit Presiden meminta kepada para produsen kelapa sawit untuk meningkatkan produktivitas mereka Namun tetap ramah lingkungan Presiden juga berpesan agar para pengusaha segera melakukan permajaan lahan kelapa sawit Di sela-sela pembukaan Indonesian Palm Oil Conference atau konferensi kelapa sawit ke-14 di kawasan Nusa Dua Bali Presiden Joko Widodo meminta para produsen sawit meningkatkan produktivitas mereka Dimana sesuai daya saat ini produktivitas kelapa sawit di Indonesia mencapai 42 juta ton per tahun Dengan nilai devisa ekspor lebih dari 300 triliun rupiah Namun angka itu masih perlu ditingkatkan untuk menjaga Indonesia sebagai pengekspor kelapa sawit terbesar di dunia Joko Widodo mengakui untuk mendorong produktivitas kelapa sawit ini masih menemui banyak kendala Salah satu kendala yang paling sering dikeluhkan para produsen kelapa sawit adalah terhambatnya pencarian subsidi Untuk peremajaan lahan dan juga pemberian sertifikat perkebunan Karenanya Presiden meminta badan pengelola dana perkebunan kelapa sawit untuk menyederhanakan prosedur pencarian dana subsidi Mengenai harga kelapa sawit yang mengalami penurunan Jokowi menjelaskan bahwa pemerintah tidak dapat membuat kebijakan yang bisa menaikkan harga kelapa sawit Lentaran itu sudah menjadi harga di pasar dunia Namun ia minta kepada para pebisnis sawit untuk mengembangkan pasar ekspornya ke negara-negara lain Saya waktu ke kebun kelapa sawit, petani menyampaikan kepada saya Pak, dibuat kebijakan agar harga kelapa sawit naik Tidak bisa negara membuat kebijakan untuk harga naik itu tidak bisa Karena itu sudah harga pasar internasional Sama seperti kelapa, karet juga sama Itu pasar dunia yang kita hadapi Karena 42 juta ton itu gede sekali Sehingga saya titip Bahwa moratorium yang kita lakukan ini untuk apa sih Agar produktivitas kita itu naik terlebih dahulu Misalnya di petani Entah petani plasma atau petani yang independen Satu hektare itu kalau biasanya Saya tidak tahu bisa 4 atau 4 3 atau 4 ton Bisa naik menjadi 6 ton Yang sudah 6 ton bisa naik menjadi 9 ton Tidak usah memperbesar Lahan terus Menaikkan produktivitas dulu Di sisi lain, Presiden juga mengingatkan Perlunya produsen kelapa sawit untuk menjaga lingkungan Agar tak banyak mendapat kritikan dari lembaga swadaya masyarakat Konfresi kelapa sawit di Nusa Dua Bali Akan berlangsung hingga 2 November 2018 Dengan agenda membahas berbagai persoalan Tentang perkembangan industri kelapa sawit Hingga persoalan lingkungan Idabana Banjiwo, Komang Suarbawa, Kompas Dewata Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan RI Susi Pujiastuti Membuka kegiatan bersih-bersih pantai Dan pelepas liaran tukik Serangkaian Our Ocean di Pantai Kuta Dalam kegiatan tersebut, Menteri Susi menganjurkan Untuk menghentikan pemakaian plastik dalam kehidupan sehari-hari Mengingat sampah plastik berbahaya Dan mengancam ekosistem laut Aksi bersih-bersih sampah dan pelepasan tukik Digelar di Pantai Kuta, Badung, Bali Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Menteri Kelautan Susi Pujiastuti Dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi Sebanyak seribu ekor tukik yang terancam punah Dilepas liarkan ke habitatnya Lain pelepasan tukik juga dilakukan bersih-bersih sampah Di sepanjang Pantai Kuta Yang melibatkan berbagai komponen masyarakat Hingga siswa-siswi yang ada di Kota Denpasar Pada sambutan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Susi Pujiastuti Menyampaikan bahwa Indonesia menjadi negara kedua Penghasil sampah terbesar di dunia setelah China Menteri Susi khawatir jika sampah plastik tidak tertangani dengan baik Diperkirakan tahun 2030 Ikan akan berkurang di lautan Untuk itu Menteri menganjurkan seluruh masyarakat Agar menghentikan pemakaian plastik Saya berharap kebiasaan ini dilakukan di semua tempat Dan menjadi kebiasaan masing-masing dari kita pribadi Bukan hanya sekedar program pemerintah Karena kesadaran akan lingkungan yang bersih Itu yang akan membuat hidup kita lebih sehat Juga kalau seperti Bali itu sangat penting sekali Karena Bali itu tempat wisata Ekonomi di sini didrive oleh pariwisata Kenyamanan, kebersihan menjadi hal utama yang sangat penting Kalau untuk pemerintah menjaga Jangan sampai polusi plastik di laut Itu sampai merusak ekosistem di laut kita Mengurangi populasi ikan Membahayakan populasi ikan Dan juga coral reef di Indonesia Itu saja program Kenapa mikroplastik ke ikan yang sudah terjadi? Ya tidak bagus Sudah banyak di mana-mana ditemukan adanya mikroplastik di ikan Kita harapkan makanya dengan kegiatan kampanye ini Plastik akan berkurang Kegiatan bersih-bersih dan pelepasan tukik ini Dilakukan untuk membangun kesadaran masyarakat Agar peduli dengan lingkungan Dan tidak membuang sampah ke lautan Karena dapat mengancam ekosistem laut Kegiatan ini merupakan rangkaian dari konferensi ke lautan Yang akan digelar selama 2 hari Mulai 29 hingga 30 Oktober Di BNDC Sinusa 2 Bali Sinta Pramadewi Kompas Dewata Peringatan Hari Sumpah Pemuda Informasi yang kami hadirkan usai jeda berikut Tetaplah di Kompas Dewata Pagi Terima kasih kerana menonton!